Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah 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 Ada perdoa yang kedua yaitu Dimana Nabi Zakaria menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT Merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT Demikian Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Kita harus rasakan kita itu seorang yang hina di hadapan Allah Sehingga kita meminta kepada Allah itu benar-benar memintanya seorang hamba kepada tuannya Bukan seperti seorang yang menyuruh orang Menyuruh bawahannya Tapi kita bermohon kepada Allah Dan kita merasa diri kita hina dina di hadapan Allah SWT Kita merasa kita sangat membutuhkan Allah SWT Kita merasa sangat berharap sekali permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah SWT Kita yang sangat hina dina ini di hadapan Allah Sangat rendah di hadapan Allah Memohon kepada Allah SWT Yang maha kaya, maha tinggi, maha besar dan maha semuanya Demikian Sehingga permintaan kita itu benar-benar terus dari relung hati yang terdalam Demikian Seperti Nabi Zakaria Seperti Nabi Zakaria Allah menyebutkan Aku tidak akan pernah merasa bosan Kecewa dengan berdoa kepadamu Ikhwah menunjukkan di hadapan Allah SWT Pengakuan Ya Allah Tulangku sudah lemah Rambutku sudah putih Kemudian di ayat berikutnya Sementara Istriku juga Ya Allah Seorang wanita yang sudah tua dan mandul lagi Namun begitu pun Ya Allah Saya mohon kepadamu Berilah kami keturunan Demikian Ikhwah Berilah kami keturunan Keturunan Jadi dalam masalah ini Ikhwah rahimun Ya Allah Di sini Nabi Zakaria Benar-benar ketika dia berdoa Ya Ketika dia berdoa Benar-benar dia berdoa Dalam keadaan yang sangat merendahkan dirinya Di hadapan Allah Dan benar-benar sangat mengharapkan Mengharapkan belas kasihan dari Allah SWT Mengharapkan ijabah dari Allah SWT Begitulah Ikhwah Doa yang seperti inilah yang dikabulkan oleh Allah SWT Bukan doa seorang yang mutakabir Yang seolah-olah dia tak butuh Allah Ataupun kalau dia minta Seolah-olah dia antara iya dan tidak Jadi memintanya itu Seperti meminta Antara butuh-gak butuh Perlu-gak perlu Demikian Jadi tidak sepatutnya kita berdoa kepada Allah Seperti orang yang meminta Antara butuh-gak butuh Antara perlu-gak perlu Ya kalau Allah berikan boleh Ya enggak juga gak apa-apa Ini mengakibatkan doa kita itu Tidak tembus Tidak tembus ke tujuh Lapis langit Ikhwah Karena apa? Ya kita minta kepada Allah Tapi kita merasa antara butuh-gak tidak butuh Kita merasa diberikannya Alhamdulillah Berikan juga gak apa-apa La ilaha illallah Ini yang sering terjadi Makanya berdoa lah Ikhwah Seperti kita berdoa kepada Allah Seperti Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya seperti kita berdoa kepada Allah Seperti Zambi Zakaria Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan perasaan sangat rendah 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 diri Hina Dina Dan sangat mengharapkan Belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah salah satu adab Dalam berdoa Dan perasaan ini juga Yang bisa membuat kita Memang serius dalam berdoa Perasaan ini juga Yang membuat kita Benar-benar Benar-benar Apa namanya Ingin agar doa kita itu Benar-benar ingin Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Tawassul ilaullahi Bissabiki ihsanihi ilaihi Yaitu bertawassul kepada Allah Bissabiki ihsanihi ilaihi Dengan perbuatan baik yang pernah dilakukan Jadi bertawassul dengan amalan soleh Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Masih dalam kisah Nabi Zakaria Surat Maryam ayat 4 Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah Ya Allah Sampai sekarang Aku masih tetap berdoa kepadamu Dan tak pernah kecewa Dengan doaku kepadamu Demikian ihsanihi Ini kan amalan soleh Artinya Nabi Zakaria Berdoa sering berdoa Sering meminta Beliau meminta Meminta terus Meminta terus Meminta terus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah Tidak pernah mengecewakan Nabi Zakaria Sebagaimana setelah kita singgung Di kajian lalu Malamnya Salillah Yaqdob alai Yang tidak minta kepada Allah Allah marah dengan dia Sepertinya itu orang sombong Padahal Dia sangat Memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau dalam doanya Seolah-olah Dia gak perlu Allah subhanahu wa ta'ala Sombong Malamnya Salillah Yaqdob alai Barang siapa yang gak membuat doa kepada Allah Allah marah dengan dia Berarti sebaliknya Semakin sering kita berdoa Semakin sering kita berdoa Berarti Semakin dekat Kemungkinan Allah Mengabulkan doa kita Oleh karena itu Dengan rawat yang sahih Rasulullah SAW mengatakan Tidak ada satu doa pun Yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Rasulullah Tidak ada satu doa pun Yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dengan cara Pertama Allah berikan apa yang dia minta Yang kedua Allah hindarkan dia Dari Marah bahaya Yang Sesama Yang sama Dengan apa yang dia minta Ya misalnya Kalau dia minta Rezekinya dimurahkan Allah selamatkan dia dari marah bahaya Dimana marah bahaya ini Kalau seandainya Terjadilah kecelakaan Dan dia termasuk orang yang dicelakakan Mungkin semua harta Bendanya akan habis Untuk pengobatan Hal itu semua Jadi yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Berikan apa yang dia inginkan Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Jauhkan Dari marah bahaya Yang seharga dengan Dengan apa yang dia inginkan Yang ketiga Allah simpankan Allah simpan Pahalanya Untuk nanti di hari akhirat Lantas apa kata para sahabat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kalau begitu kita perbanyak doa Itu kesimpulan sahabat Kalau begitu ya Kita perbanyak doa ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Wallahu akhtar Sungguh Allah lebih banyak Artinya Apa yang dimiliki Allah Itu jauh lebih banyak Ketimbang apa yang kalian minta Demikian ikhwah Jadi Kesimpulannya Tidak ada Tidak ada ruginya Orang yang berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhwah Rahimani Allah Wa iyakum Jadi disini Nabi Zakaria Wallahu akum bidu'a'iq Rabbi shakiyah Ya Allah Aku tidak pernah kecewa Aku tidak akan pernah Merasa putus asa Aku tidak akan berhenti berdoa Begitu ikhwah Aku tidak berhenti berdoa Dari dulu aku sudah berdoa Dan itu merupakan Sebuah perbuatan yang Yang apa namanya Yang Allah senangi Nabi Zakaria menyebutkan Amalan sholah itu Ya Allah Walam akum bidu'a'ik Rabbi shakiyah Ay Ya Rab Artinya Wahai Tuhanku Innaka karimun jawad Ya Allah Sungguhnya engkau Maha dermawan Pemberi Maha pemberi Lam taja'alni Shakiyan Biraddi Waruhuruhman Dan engkau Tidak pernah Membuat aku Kecewa Dengan tidak Terkabulnya Do'aku Dan semua Yang telah aku Minta Engkau Kabulkan Ya Allah Dan semua Yang aku doakan Engkau Kabulkan Oleh karena itu Ya Allah Janganlah engkau Halangi aku Untuk mendapatkan Karuniamu Dan untuk mendapatkan Pahala dan kebaikan Darimu Ya Allah Jadi disini Nomor tiga Nabi Zakaria Bertawasul Dengan Amalan soleh Yang pernah dia lakukan Amalan soleh Yang istimewa Yang dia lakukan Yaitu Berdoa kepada Allah Dengan doa yang khusyuk Dan tidak pernah Terkontaminasi Dengan 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 Pemikiran-pemikiran Yang lainnya Demikin ikhwah Rabian bayana Al-illata Min su'ali Wa audhahahu Wa audhahha Nabi Zakaria Menjelaskan Illah Sebab Ya Sebab Dia meminta Hal ini Kepada Kepada Allah Dan Nabi Musa Juga menjelaskannya Ya Nabi Musa Ingin menjelas Dan Nabi Musa Dan Nabi Zakaria Menjelaskan Apa yang dia minta Dan Apa sebabnya Dia meminta itu Wahia Illatun Syari'iyatun Laha Wijuhun Mahmudun Yaitu Sebab permintaannya Sebab dia meminta anak Yaitu Beliau sebutkan Alasan yang syari'i Dan alasannya ini Mendapat pujian Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wahia Wa inni khiftul mawaliyami warai Sesungguhnya Aku takut Aku khawatir Siapa yang akan Siapa yang akan Melanjutkan Dakwahku nanti Ay khiftu min akaribi Wa usbati Alla yukimud din Min ba'di Yaitu Aku khawatir Aku takut Kerabat-kerabatku Dan Orang-orang kampungku Mereka nanti Tidak mau lagi Menegakkan agama Islam Setelah aku meninggal nanti Walayakumu bi'amrik Dan mereka juga Tidak mau Melaksanakan Perintahmu Tidak menegakkan Perintahmu Kemudian Ya Allah Jadikan dia sebagai Wali Min zurriyati Dari Keturanku Dimana mereka akan Mereka akan Mewarisi Ilmuku Kata Nabi Zakaria Mewarisi ilmuku Dan kenabianku Wayaku Wayakumu Fi Kaumi Bil'adli Walai ihsan Sehingga dia bisa Melakukan Keadilan Sehingga dia Bisa menegakkan Keadilan Kebaikan Di Kaum Wa yukimu Amrok Sehingga Mereka bisa Menegakkan Perintahmu Dan memperhatikan Larangan-laranganmu Itu ikhwah Rahimunullah Jadi disini Nabi Zakaria Meminta anak itu Bukan untuk Dibangga-bangga Kan Tapi Beliau berharap Ada orang yang Akan menerima Tongkat Estafet Da'wah ini Di muka bumi Sehingga dia bisa Jadikan panutan umat Jadi panutan umat Dan dia bisa Menjadi Penegak Keadilan Di Di Umatnya Demikian Ikhwah Rahimun Itulah sebab Mengapa Nabi Zakaria Minta Anak Jadi bukan Dikarenakan Takut Apa kata Orang Gimana Si mbak Sudah 15 tahun Tidak punya Anak Juga Demikian Ya itu Merupakan Kalau orang Sudah lama Menikah Belum punya Anak Itu salah satu Pertanyaan Yang membuat Galau Kalau Seorang Belum Menikah Biasanya Pertanyaan Yang dia Buat Was-was Biasanya Sudah nikah Belum Kalau dia Sudah Menikah Namun Belum punya Anak Yang menjadi Kegelisahan Adalah ketika Orang bertanya Ketika Kerabat Bertemu Family Bertemu Atau Teman Bertemu Gimana Sudah 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 Berapa Tahun Nikah Tidak Punya Anak Demikian Ikhwah Rahimun Allah Ya Jadi Bukan Untuk Itu Tapi Untuk Meneruskan Tongkat Estafet Dalam Berda'wah Khamisan Yang Kelima Bayana Hala Imru'atih Edhan Yang Kelima Nabi Zakaria Juga Menjelaskan Bagaimana Kondisi Istrinya Bagaimana Bagaimana Keadaan Istrinya Dimana Beliau Mengatakan Sungguh Istriku Sudah Mandul Fahaya Tidak akan pernah merasa bosan Untuk berdoa kepadamu Yang keenam Nabi Zakaria minta anak Bukan untuk berbangga-bangga Berbangga-bangga, sombong dan menganggap remeh manusia Juga tidak untuk sebuah kejahatan Bukan untuk kejahatan Dan juga bukan untuk kesombongan Dan lain-lainnya Tapi dia menginginkan anak Tapi dia menginginkan anak Sebagaimana dia katakan Dimana anak ini yang nanti diharapkan Akan mewarisi aku dan mewarisi Nabi Ya'kub Maksudnya bukan hartanya Nabi Ya'kub Tapi ilmunya Nabi Ya'kub Beliau tak pernah meminta anak yang buruk Bahkan beliau berdoa Ya Allah jadikanlah anakku ini menjadi orang yang engkau ridhoi Demikian Selanjutnya Demikianlah munculnya doa ini dari seorang yang salah dan dari seorang Nabi yang bertakwa Yang sangat khusyuk kepada Allah SWT Yang berdoa kepadanya Yang berdoa kepadanya telah memperbaiki keturunannya menjikan mereka anak-anak yang soleh dan Nabi Isa AS juga menginginkan agar agama itu ditegakkan kemudian agama ditegakkan kemudian agar kalimat Allah SWT itu tinggi beliau berdoa kepada Allah SWT dengan amalan soleh yang pernah dialapkan tentunya doa yang seperti ini pasti akan diijabah oleh Allah SWT karena sesungguhnya yang terima Allah adalah hanyalah amalan-amalan orang yang bertakwa Allah SWT juga firman berdoa lah kepada aku aku akan kabulkan doamu aku akan tabulkan permintaanmu apabila mereka meminta bertanya kepada hamba-hambaku tentang aku katakan hamba kalian itu yang itu sedang fa'inni korib katakan bahwasannya aku itu dekat dengan mereka apabila ada hambaku bertanya tentang aku maka katakan aku itu dekat dengan mereka ujibu da'wata da'idada'an dimana dia dimana aku akan kabulkan doa apabila ada yang berdoa kepada aku fa'ujibat da'wata zakaria dengan demikian maka dikabulkanlah doa Nabi Zakaria Sehingga beliau mendapatkan Diberi keutamaan Lebih baik ketimbang apa yang dia minta Lebih baik dari apa yang dia minta Lebih baik dari apa yang dia minta Akhirnya Allah SWT mengabulkan doa Nabi Zakaria Akhirnya Nabi Zakaria diberikan anak yang Lebih baik Allah berikan kepada ini yang lebih baik itu seorang anak Dan anaknya ini Merupakan Juga termasuk kebaikan Dimana Dialah kebaikan yang terbaik Yang telah dimohonkan kepada Allah SWT Dan dia yang paling banyak Lebih banyak dari apa yang diminta oleh Oleh Zakaria Waqala ta'ala ya Zakaria Inna nubashirka biulamin ismuha Yahya Lamna ja'allahum in qabulu samiyah Allah berfirman wahai Zakaria Sesungguhnya aku memberitahukan kepada Muka bergembira tentang seorang anak Namanya Yahya Lamna ja'allahum in qabulu samiyah Dan sesungguhnya kami belum pernah Memberikan nama sebelumnya Seperti itu Kami belum pernah memberikan nama Seorang anak seperti itu sebelumnya Kemudian Wa'atainal hukmah sobiyah Kami berikanlah kepada mereka Hukmah Di saat dia masih muda belia Wa'hananam milladunna Dan beliau juga bersikap kasih sayang Sangat kasih sayang Wa zakatan Dan Wa zakatan Dan membersihkan diri Wa kanatakiyah Dan sungguhnya dia adalah seorang yang bersih Jadi Wa hananam milladunna wa zakatan Sungguhnya dia seorang yang maha Sungguhnya dia seorang yang Sangat Pencinta Maksudnya Nabi Yahya ini Dia adalah seorang yang Sangat menyayangi orang lain Kemudian Sangat sayang kepada kedua orang tuanya Dan sangat sayang kepada Ahli iman Dan dikatakan zakat Yaitu untuk mensucikan Diri dari dosa-dosa Wa zakat Zakat juga termasuk amalan soleh Wa kanatakiyah Dan Nabi Yahya itu adalah Takiyah Apa itu takiyah? Tahura Falam Ya'mal bidambin Yaitu seorang yang Suci Yang belum pernah sekalipun Melakukan Amat Melakukan dosa Selanjutnya Yaitu Ditambah lagi Dan beliau adalah Nabi Yahya adalah Seorang yang Sangat berbuat baik kepada Kedua orang tuanya Dan Walam yakun Berjabbar na'osiyah Dia juga gak pernah bersikap Combong Asiyah Apalagi durhaka Mariam ayat 14 Wa ayatun Wassalamun Alayya Yawma Wulida Wa yawma Yamut Wa yawma Yuba'ath Wahaya Allah Zini Sebutkan Bahwasannya Salam Selamat Atasnya Hari Kelahirannya Hari Meninggalnya Dan hari Dia akan Kembali Dibangkitkan Demikian Ikhwah Rahimullah Demikianlah Keutamaan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh karena itu Doa Oleh karena itu Allah akan Mengijabahkan Mengabulkan Doa orang-orang Yang bertakwa Sehingga hal itu Akan menjadikan Sebagai Akan Membuat Orang-orang Alimun Orang-orang Alim Akan Berfikir Dan Agar Orang bertakwa Faham Atas Kondisi Seperti itu Agar Orang-orang Yang rajin Beribadah Itu akan Menjadi Pengingat Untuk Mereka Demikian Ikhwah Rahimullah Itulah Nabi Zakaria Jadi ada Beberapa Adab Doa Yang diajarkan Kepada kita Yang pertama Yaitu Bermohon Kepada Allah Dengan Soalan Sangat Liri Yang kedua Yaitu Kita harus Ketika kita berdoa Kita harus merasa Diri kita Orang-orang yang Sangat Hina Dina Hina Dina Di depan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian juga Kita boleh bertawasul Dengan amalan soleh Yang pernah kita lakukan Dengan syaratan Amalan soleh Yang pernah kita lakukan Itu benar-benar Ikhaskan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang keempat Yaitu Nabi Zakaria Menjelaskan Menjelaskan Kenapa Dia minta Anak Menjelaskan Kenapa Dia minta Anak Kemudian Beliau juga Menyebutkan Bagaimana Istrinya Yang Yang sudah Tua dan Mandul Gimana Punya Anak Tapi Nabi Zakaria Tetap Yakin Dia pasti Mendapatkannya Allah Subhanahu Wata'ala Pasti akan Mengizinkan Allah Subhanahu Wata'ala Pasti akan Kabulkan Apa yang Dia inginkan Demikian Ikhwah Rahimanullah Waiyakum Jadi Disini Ikhwah Yang kelima Dimana Nabi Zakaria Menyebutkan Juga Bahwasanya Istrinya Istrinya Mandul Istrinya Mandul Jadi Semakin Beliau sebutkan Semakin terhenyak Kondisi beliau Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Harapan itu Sebenarnya Kecil Tapi Nabi Zakaria Tidak ingin Mengecilkan Harapan itu Karena Memang Faktor Usia Faktor Apa lagi Tua-tua Rentah Ditambah lagi Faktor Istri beliau Juga Sudah tua Mandul Lagi Jadi Logikanya Bahwasanya Beliau Takkan Punya Anak Walaupun Harapannya Setipis Itu Namun Nabi Zakaria Gak Pernah Putus Asa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Ikhwah Rahiman Allah Waiyakum Jadi Oleh karena Itu Kenapa Kita Putus Asa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Kenapa Padahal Harapan 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 Sangat Besar Tidak Sekecil Harapan Nabi Zakaria Nabi Zakaria Harapan Tetap Lebih Besar Sekali Tapi Kemungkinan Itu Sangat Kecil Dengan Kondisi Nabi Zakaria Seperti Itu Kita Enggak Katakan Mustahil Tapi Dalam Kondisi Seperti Itu Sesuatu Yang Hampir Dikatakan Mustahil Tapi Tidak Mustahil Jadi Dalam Masalah Ini Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Setunduk Tunduknya Dengan Sehinah Hinanya Dengan Harapan Semua Allah Subhanahu Wata'ala Mengabulkan Permintaannya Demikian Ikhwah Rahiman Yallahu Wa Iyakum Itulah Kisah Nabi Zakaria Kemudian Selanjutnya Wafityatun Akharun Amanu Birabbim Wazadahum Wallahu Huda Ada Sekelompok Anak Muda Yang Beriman Kepada Allah Dan Allah Tambahkan Keimanannya Allah Tambahkan Kepada Mereka Hidayah Mereka Adalah Ashab Al-Kahfi Yaitu Pemuda Yang Lari Dari Kampungnya Ya Karena Mereka Tidak Ingin Dipaksa Untuk Menyembah Berhala Allah Subhanahu Atta Firman 6 Al-Kahfi 13 Innahum Fitiatun Amanu Birabbim Wazidun Huda Sungguhnya Mereka Adalah Para Pemuda Yang Beriman Dengan Allah Dan Kami Tambahkan Kepada Mereka Hidayah Fafityatun Wajadu Akwamahum Alad Dolali Fa Abau Al-Masira Fid Dolal Pemuda Pemuda Ini Mereka Melihat Kaum Mereka Berada Di atas Kesesatan Yang Nyata Dan Mereka Tidak Ingin Tersesat Ikut Arus Kaumnya Yang Sesat Tersebut Jadi Daripada Kita Berada Di sini Nanti Kita Lama-kelamaan Akan Terikut Arus Ikut Sesat Sebagaimana Kaum Yang Lain Maka Akhirnya Mereka Putuskan Mereka Berpisah Dengan Kaumnya Akhirnya Mereka Tetapkan Mereka Para Pemuda Mereka Para Pemuda Tujuh Orang Pemuda Itu Sepakat Mereka Akan Tinggalkan Keluarga Mereka Tinggalkan Tanah Air Mereka Tinggalkan Teman-teman Teman-teman Setia Mereka Tinggalkan Kawan-kawan Karib Mereka Semua Mereka Tinggalkan Demikian Demi Menyelamatkan Agama Mereka Mereka Khawatir Kalau Mereka Tetap Bersama Warga Masyarakat Imam Mereka Nanti Akan Terpengaruh Kembali Dengan Kesirikan Mereka Atau Mungkin Mereka Akan Dipaksa Oleh Si Raja Untuk Kembali Memeluk Agama Mereka Yang Menyembah Berhala Mungkin Itu Bisa Terjadi Makanya Mereka Pastikan Udah Kalau Gitu Kita Pisah Dengan Mereka Jangan Sampai Kita Masih Barang Hidup Bersama Mereka Selama 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 Kawan-kawan Karib Ataupun Orang-orang Yang Sangat Dekat Dengan Kita Itu Berada Di Atas Kesesatan Atau Berada Di Atas Sebuah Kejahatan Atau Kerusakan Atau Kesirikan Atau Kekufuran Maka Kullah Teman-teman Dekat Tidak Akan Bisa Memberi Manfaat Teman-teman Dekat Tidak Akan Bisa Memberi Memberi Manfaat Kemudian Kawan-kawan Tidak Akan Bisa Memberikan Syafaat Di Hari Yaitu Di Hari Di Mana Hari Tersebut Tidak Ada Manfaat Sedikitpun Harta Dan Juga Tidak Tidak Ada Manfaat Sedikitpun Anak-anak Dan Tidak Ada Manfaat Sedikitpun Kawan-kari Dan Juga Walah Syafa'ah Dan Juga Tidak Ada Manfaat Syafa'ah Bahkan Kawan-kawan Karib Kawan-kawan Dekat Semasa Di Dunia Itu Bisa Berubah Menjadi Menjadi Musuh Teman Dekat Ataupun Pertemanan Berubah Menjadi Saling Melaknat Selama Pertemanan Itu Bukan Dikarenakan Untuk Melaksanakan Perintah Allah Dan Juga Berarti Bukan Untuk Mencapai Bukan Untuk Mencapai Jalurnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Sungguh Teman-teman Karib Pada Waktu itu Sebahagian Yang Lain Menjadi Musuh Bagi Sebahagian Yang Lain 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 Mereka Mereka Sebagaimana Disebutkan Allah Subhanahu Wata'ala Di mana Allah Menceritakan Innahum Fitiatun Amanu Bi Rabbihim Wazirnahum Huda Semuanya Mereka Adalah Para Pemuda Pemuda Yang Beriman Kepada Rabb Dan Wazirnahum Huda Akhirnya Kami tambahkan Untuk Mereka Hidayah Lebihkan Ikhwah Rahim Itu saja Bagi para Permisah Yang ingin Bertanya Anda boleh Hubungi langsung Nomor yang Tertera Di pesawat Televisi Anda Atau Anda juga Boleh Kirimkan Pertanyaan Via Whatsapp Atau Juga Boleh Langsung Kirimkan Ke saya Di nomor 0895 6113 27 778 0895 6113 27 778 Silahkan Jika ada Yang perlu Penjelasan Sambil Menunggu Pertanyaan Ikhwah Jadi apa Yang kita Bacakan Kepada Anak-anak Dari Kisah-kisah Orang-orang Soal Terdahulu Maka Kita Sederhanakan Ceritanya Sehingga Mereka Bisa Menangkap Apa Pesan Dari Cerita Tersebut Kalau Bisa Kalau Bisa Kita Yang Kita Yang Menyujukan Pesan-pesan Dari Dari Peristiwa-peristiwa Tersebut Sehingga Anak-anak Memang Bisa Dia Menjadi Menjadi Kuat Bahwasannya Sudah Ada Sebelumnya Orang-orang Yang Sangat Ulet Sangat Militan Dalam Berdakwah Pada Tauhid Assalamualaikum Dijadikan Diucapkan Ketika Kita Sujud Ikhwah Rahimun Allah Wa Iyakum Ada Sebuah Hadis Yang Menyebutkan Bahwasannya Sesungguhnya Posisi Seorang Hamba Yang Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Di Saat Dia Sedang Sujud Fa Akfiru Fih Doa Perbanyaklah Doa Di Saat Sujud Itu Fa Kam Menyebutkan Maka Kemungkinan Besar Mereka Akan Di Ijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Ikhwah Dalam Mengartikan Hadis Ini Di Antaranya Ada yang Mengartikannya Berarti Doa Apa Saja Anda Boleh Doa Apa Saja Anda Boleh Panjatkan Kepada Allah Di Saat Sujud Termasuk Doa Ini Rabbi Ja'al Limukim Assalati Wa Mindur Yati Ya Allah Jadikanlah Aku Dan Keturunanku Menjadi Orang-orang Yang Menegak Kesenan Tese Menegak Solat Demikian Ikhwah Rahiman Allah Wa Iyakum Tapi Ingat Ya Tapi Ingat Ada Satu Hal Yang Perlu Kita Ketahui Bahwasannya Rasulullah Pernah Melarang Kita Itu Membaca Al-Quran Ketika Ruku' Dan Ketika Sujud Naha Rasulullah Assalam Anil Kira'ati Fir Ruku'i Was Sujud Nabi Assalam Melarang Membaca Al-Quran Ketika Ruku' Dan Ketika Sujud Lantas Ini Kan Yang Kita Ambil Kalimannya Dari Al-Quran Kalau Kita Ucapkan Kalimat Tersebut Bukankah Kita Sedang Membaca Al-Quran Ketika Sujud Rabbi Ja'alni Mukim Assalati Wa Min Zuriyyati Ini Kalimat Berasal Dari Al-Quran Jadi Ketika Kita Ucapkan Kalimat Ini Apakah Dibolehkan Itu Mungkin Pertanyaannya Karena Kalau Kita Ucapkan Ketika Sujud Bukankah Doa Ini Bagus Untuk Ketika Sujud Yang Kedua Permasalahannya Ini Dari Al-Quran Apakah Boleh Diucapkan Ketika Sujud Karena Rasulullah Pernah Melarang Baca Quran Ketika Sujud Jadi Bagaimana Ikhwah Jangan Niatkan Baca Quran Jangan Niatkan Baca Quran Tapi Niatkanlah Bahwasannya Anda Sedang Berdoa Tapi Kalimatnya Dari Al-Quran Seperti Kalau Kita Berdoa Misalnya Seperti Atau Kita Doa Ini Dari Al-Quran Kalau Ada Yang Berpendapat Bolehnya Doa Apa Saja Ketika Ketika Sujud Maka Dia Boleh Membacakan Ayat Ini Tapi Niatnya Bukan Sedang Membaca Al-Quran Dia Niatnya Dia Mengambil Kalimat Doa Ini Dari Al-Quran Tapi Ingat Bukan Sedang Berniat Baca Al-Quran Kalau Dia Berniat Baca Quran Maka Dia Termasuk Dalam Larangan Tidak Boleh Baca Quran Ketika Ruku Dan Dan Sujud Semoga Bisa Difahami Pendapat Kedua Mengatakan Bahwasannya Ketika Sujud Itu Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Allah Maka Hendaklah Dia berdoa Kepada Allah Terserah Dia Apa Doanya Tapi Perlu Kita Ketahui Terserah Dia Disini Menurut Pendapat Yang Kedua Yaitu Dia Hanya Terserah Dia Memilih Doa Doa Yang Pernah Diucap Rasulullah Ketika Sujud Demikian Ikhwah Jadi Bukan Doa Mutlak Tetap Dia Doa Muqayyad Yang Pernah Rasulullah Ucapkan Ketika Sujud Demikian Ikhwah Salah Satu pertimbangan Lain Yaitu Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Beliau Mengatakan Bahwa Beliau Mengatakan Bahwasannya Apa Namanya Tidak Boleh Bicara Ketika Solat Beliau Pernah Berkata Kepada Seorang Sahabat Ini Solat Tidak Boleh Sedikitpun Dicampur Adukan Dengan Bicara Manusia Satu Yang Kedua Rasulullah Pernah Bersabda Uti Itu Jawami Al-Khalim Aku Diberikan Anugerah Berupa Jawami Al-Khalim Ucapan Pendek Sedikit Tapi Maknanya Sangat Dalam Makanya Kalau kita Pilih Kalau kita Pilih Bacaan Bacaan Sujud Yang Pernah Rasulullah Bacakan Itu Insyaallah Lebih Baik Ada pun Kalau kita Mau Meminta Yang Mutlak Misalnya Kita Minta Kesehatan Kalau dia Sedang Sakit Atau Dia Minta Permudah Dimudahkan Rezekinya Maka Boleh Dicari Dipanjatkan Doa Di tempat Tempat Yang Lain Allahu Al-Alam Bisa Oke Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Ibu Siapa Dari mana Orang tuanya Orang tuanya Laki-laki Apa Perempuan Dua-dua Orang Anak yatim Yatim Piatul Sudah besar Orangnya Sudah dewasa Sudah pada Yang bermata Angka Jadi Saya Katakan Ya kan Tidak punya Orang tua Lagi Semua Saya Orang tuanya Sering Datang Ke rumah Jangan Sibat Ruhani Saya datang Kepada anak-anak Tapi Tidak pernah Mau datang Saya Yang Telepon Saya Jadi Kadang Yang Kesalah Hati Dan Capek Tapi Katanya Ada Nabi Tidak boleh Memutuskan Tapi Sementara Anak-anak Ini Penangan Ini Saya Yang Open Saya Yang Mau Telepon Kira-kiranya Dia Tidak pernah Mau Telepon Saya Bila Tidak 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 Makan Tidak 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 pernah Mau datang Tidak pernah Saya Rasanya Capek Jadi Kalau Saya Tidak 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 Menghubungi Orang Itu Lagi Apa Yang Saya Tanya Assalamualaikum 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 Jasa Jasa Yang Bertanya Dari Medan Bahwasanya Alhamdulillah Ibu Telah Merawat Anak-anak Yatim Dimana Yang Dikatakan Anak Yatim Yaitu Mereka Yang Meninggal Ayahnya Dan Dia Belum Balik Jadi Anak-anak Tadi Itu Yang Ibu Rawat Kalau Ibu Merawatnya Ketika Dia Belum Balik Maka Ibu Berarti Sedang Merawat Anak Yatim Dimana Rasulullah Katakan Aku Dan Mereka Yang Merawat Dan Mengasuh Anak-anak Yatim Begini Nanti Di hari Kiamat Aku Dan Perawat Anak-anak Yatim Begini Nanti Di hari Kiamat Kalau Dia Sudah Dekatakan Lagi Anak-anak Tetapi Mereka Tidak Ingin Tidak Mau Bersilaturahmi Misalnya Atau Enggan Atau Atau Mungkin Kita Tidak Tau Apa Permasalahannya Maka Ibu Sebagai Bibi Yang Ibu Kepingin Agar Mereka Itu Sering Datang Ke Rumah Tapi Tidak Juga Sering Diajak Tapi Tidak Juga Maka Satu Hal Yang Pertama Yang Harus Ibu Lakukan Supaya Ibu Itu Bisa Lebih Tenang Yaitu Berbaik Sangka Jangan Kedepankan Buruk Sangka Lebih Banyak Memberikan Uzzur Karena Dengan Sikap Seperti Ini Kita Akan Lebih Tenang Ketika Allah Subhanahu Wattala Melarang Kita Berburuk Sangka Itu Tujuannya Untuk Maslahat Kita Jauhkanlah Kalian Dari Banyak Berburuk Sangka Karena Sebagian Buruk Sangka Itu Dosa Oleh Karena Itu Ibu Hendaklah Banyak Berbaik Sangka Positive Thinking Berilah Mungkin Berkasih Ibu Mungkin Begini Mungkin Begitu Sehingga Hal Itu Akan Lebih Menenangkan Ibu Tapi Kalau Ibu Berburuk Sangka Kepada Mereka Berprasangka Yang Tidak Tidak Akhirnya Mungkin Mereka Juga Tidak Ada Perasaan Apa Tapi Ibunya Nanti Yang Kasihan Akhirnya Jengkel Dongkol Marah Ibu Marah Ketika Mereka Ketemu Mereka Biasa Biasa Aja Kok Seolah Mereka Tidak Ada Buat Salah Padahal Ibu Sudah Marah Tambah Jengkel Lagi Ini Anak Dia Buat Salah Merasa Tak Buat Salah Kan Semakin Jengkel Seperti Itu Demikian Gara 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 Kita Itu Banyak Berburuk Sangka Maka Berikanlah Uzur Kepada Mereka Berbaik Sangkalah Kepada Mereka Itu Akan Lebih Baik Untuk Ibu Sehingga Ibu Bisa Lebih Tenang Yang Kedua Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Didatangi Oleh Sahabat Ya Razulullah Saya Menyambung Aku Berbuat Baik Tapi Malah Mereka Berbuat Jahat Kepadaku Jadi Ikhwah Rahiman Allah Iyakum Ada yang Seperti Itu Zaman Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam Menjawab Ikhwah Yang Dikatakan Menyambung Selat Rahmi Yaitu Entasilu Ida Kotaak Engkau Menyambung Selat Rahmi Apabila Mereka Memutusnya Demikian Jadi Anak Anak Yang Seperti Ibu Dinilai Memutus Selat Rahmi Maka Di saat Seperti Itulah Ibu Harus Hubungi Mereka Sehingga Ibu Ibu Sebagai Orang Yang Menyambung Selat Rahmi Kalau Sudah Tersambung Tidak Menyambung Selat Rahmi Lagi Namanya Justru Yang Dalam Kondisi Seperti Inilah Sangat Diperlukan Ibu Sambung Selat Rahmi Mereka Tidak Telepon Ibu Yang Telepon Demikian Mereka Tidak Datang Ibu Yang Datang Ke Rumah Mereka Karena Ibu Melakukan Itu Bukan Dikanakan Mereka Tapi Ibu Melakukan Dikanakan Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Terkadang Memang Ada Bisikan Setan Seperti Itu Di Dalam Benak Kita Kita Merasa Lebih Tua Mungkin Karena Kita Paman Atau Kita Lebih Tua Dibandingkan Yang Lain Maka Kita Merasa Kita Yang Yang Dikunjungi Kok Saya Demikian Atau Kalau Kita Sudah Mengunjungi Lantas Mereka Tak Mengunjungi Kita Balik Kita Merasa Gak Ada Balasan Kita Merasa Mereka Berbuat Sebuah Kesalahan Ini Satu Kekiliruan Ketika Kita Mendatangi Keluarga Kerabat Kita Terdekat Lakukanlah Itu Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Dikarenakan Agar Mereka Balik Membalas Kedatangan Itu Itu Ada Pahalanya Lakukanlah Itu Kita Kunjungi Mereka Karena Allah Jadi Hati Kita Ini Lapang Mau Mereka Balik Membalas Mendatangi Rumah Kita Mau Mereka Tak Melakukan Itu Urusan Dia Yang penting Urusan Saya Sudah Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudah Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Menyambung Silatur Rahmi Demikian Aman Kita Makanya Setiap Aktifitas Kita Tegakkan Di atas Ridha Allah Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Orang Demikian Jadi Kalau Tadi Ibu Katakan Asih saya 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 Yang Menelepon Mereka Mereka Tidak Apa Ibu Ibu Dapat Pahala Insya Allah Pahala Ibu Besar Insya Allah Mereka Tak Balas Tak Usah Tak Masalah Yang Mending Ibu Sedang Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Atau Ibu Yang Datang Ke Rumah Mereka Sama 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 Ibu Sedang Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Ibu Jangan Kecewa Biarkan Mereka Berharaplah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ibu Insya Allah Sedang Melaksanakan Perintah Dari Rabbul Alamin Yaitu Rabb Yang Memiliki Alam Semesta Laksanakan Ibu Lanjutkan Saja Seperti Gimana Yang Ibu Lakukan Hanya Sekarang Benahi Niat Ibu Ibu Melakukan Karena Allah Bukankah Mengharapkan Balasan Dari Mereka Demikian Ibu Semoga Bisa Lebih tenang Dari Menghadapi Masalah Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Ustaz Anda Mau tanya Apakah Percaraan Itu Selalu Datangnya Dari Sihir Dan Iblis Ataukah Itu Merupakan Taktir Allah Bagaimana Kita Mencikapi Orang Yang Mau Bercara Iqra Rahim Allah Zaharul Fasadu Fil Barri Wal Bahri Makas Sabat Aydin Nas Muncul Kerusakan Di Muka Bumi Dan Di Lautan Itu Dikarenakan Ulah Tangan Manusia Ya Dikarenakan Ulah Tangan Manusia Ketika Terjadi Perceraian Itu Dikarenakan Apa Dikarenakan Ulah Tangan Manusia Bukankah Rasulullah S.A.W. Pernah Bersabda Mayatawaddani Mayatawaddani Isnani Fillahi Summa Iftaroko Illa Bidhambin Yuhlithu Ahaduhuma Tidaklah Dua Orang Yang Saling Tidaklah Dua Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Lantas Mereka Terpisah Kecuali Itu Dikarenakan Dosa Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Mereka Jadi Suami Istri Merupakan Ketika Mereka Melangsungkan Akad Pernikahan Ini Kan Untuk Menyemai Cinta Allah Akan Semai Di hati Orang Orang Yang Menikah Itu Ada Cinta Dan Kasih Sayang Demik Tiba Tiba Cinta Itu Hilang Hingga Akhirnya Bercerai Kenapa Ini Ikhwah Kecuali Dikarenakan Dosa Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Mereka Karena Apa Ikhwah Ketika Mereka Antara Suami Istri Laki-laki Perempuan Ketika Mereka Melakukan Akad Pernikahan Ini Akad Yang Syari Ini Percintaan Yang Diridui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Pacaran Bukan Selingkuhan Ini Merupakan Percintaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Diikat Dengan Syari Dan Itu Diridui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Buktinya Allah Mengatakan Apabila Seorang Hamba Dia Menikah Maka Dia Menyelesaikan Menyempurnakan Setengah Agamanya Maka Bertakulah Dia Dengan Setengah Yang Lain Itu Tandanya Pernikahan Itu Dapat Menjalin Hubungan Yang Menumbuhkan Cinta Dan Terima kasih Sayang Dan Allah Meridai Hubungan Ini Tapi Kok Tiba-tiba Terpecah Berarti Apa Yang Seharusnya Cinta Karena Allah Terus Tetap Barang Tidak Terpecah Kecuali Kalau Salah Satunya Sudah Tidak Karena Allah Lagi Mengapa Salah Satunya Tidak Dikan Allah Dikan Mereka Sudah Berbuat Dosa Jadi Gara-gara Dosa Yang dilakukan Salah Seorang Mereka Rusak Cinta Mereka Berdua Akhir Terjadi Perceraian Bukan Dikan Iblis Iblis Itu Memang Bisik-bisikan Aja Jangan Salahkan Iblis Iblis Itu Hanya Mendongkol Dongkolkan Hati Istri Supaya Bercerailah Mereka Demikian Dia Tidak Bisa Disalahkan Memang Itu Keinginan Dia Makanya Nanti Di hari Akhirat Allah Subhanahu Menyebutkan Berkata Syaitan Ketika Sudah Diselesaikan Urusan Yang Surga Surga Yang Kenalkan Neraka Apa Kata Syaitan Allah Subhanahu Wata'ala Telah Memberi Kalian Janji Yang Benar Dan Aku Juga Telah Memberi Kalian Janji Tapi Aku Pungkiri Janjiku Dan Aku Tidak Pernah Punya Kuasa Atas Kalian Aku Tidak Pernah Punya Kuasa Atas Kalian Aku Tak Pernah Juga Memaksa Kalian Kecuali Aku Itu Hanya Membujuk Merayu Membisi Dan Ternyata Kalian Ikuti Jangan Kalian Sesalkan Aku Tapi Sesalkan Diri Kalian Sendiri Kalau Setter Memang Itu Kerjaan Dia Dia Tidak Ingin Ada Hubungan Laki-laki Lampuan Dengan Akad Pernikahan Makanya Selalu Merusak Hubungan Mereka Ini Begitu Cintanya Sebelum Mereka Akad Pernikahan Begitu Sudah Akad Pernikahan Semuanya Menjadi Buruk Begitu Indahnya Ketika Pacaran Ketika Sudah Menikah Semuanya Menjadi Kelam Ini Dikarenakan Dosa Kalau Orang Sudah Berdosa Setan Semakin Dekat Semakin Kuat Demikian Terkadang Seorang Istri Menjadi Tak Suka Dengan Suami Kenapa Tidak Pengertian Tidak 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 Menggendong Anak Masa Kemudian Anak Dibiarkan Aja Main Tidak Pernah Nanya Nanya Seorang Istri Tidak Pernah Nanya Bagaimana Keadaan Istri Cuek Cuek Saja Pulang Kerja Ngasih Duit Terus Dia Pergi Atau Bagaimana Lebih Mengutamakan Temannya Dan Banyak Hal Lain Itu Dibisikkan Seton Masa Begini Udah Cerai Aja Cerai Cere 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 Padahal Suami Selalu Memberikan Kewajipan Dia Yang Asal Hanya Mungkin Perhatian Tidak Dia Lebih Perhatian Dengan Futsal Misalnya Dia Lebih Perhatian Dengan Kerjaannya Misalnya Dia Lebih Perhatian Dengan Bukunya Misalnya Dia Lebih Perhatian Dengan Pengajian Misalnya Demikian Tapi Setan Selalu Membisik Jadi Jangan Salahkan Setan Setan Memang Salah Dari Dulu Dan Jangan Kira Jangan Dikira Kalau Setan Sudah Disalahkan Kita Tidak Salah Kita Yang Bermasalah Makanya Ikhwah Rahim Jangan Salahkan Setan Setan Yang Bermasalah Dari Dulu Kita Yang Harus Berupaya Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupaya Dengan Menjauhkan Maksiat Dan Berupaya Untuk Sering Berkomunikasi Dengan Pasangan Kita Jika Merasa Ada Satu Permasalahan Karena Ketahu Ikhwah Setan Dan Iblis Itu Selalu Selalu Membisikkan Pada Kita Supaya Kita Ogah Untuk Klarifikasi Karena Dia tahu Kalau Klarifikasi Ketahuan Yang Sebenarnya Nanti Bisa Islah Demikian Ikhwah Tidak Saking Dongkolnya Dia Selalu Bisikkan Tidak Untuk Apa lagi Tanya-tanya Kan sudah Jelas Kan sudah Begini Kan sudah Begitu Apa lagi Tanya-tanya Karena Kalau sudah Terputus Komunikasi Semakin Bermasalah Apalagi Ketika Seorang Istri sudah Lari Dari rumah Berarti Betul-betul Terputus Komunikasi Ini akan Membuat Masalah Semakin Berunyam Demikian Ikhwah Rahimun Yallahu Waiyakum Makanya Ibu dan Bapak Sekalian Apapun Permasalahan Kita Cobalah Diselesaikan Dikomunikasi Istri Hanya Dikaren Suami Tidak Tidak Perhatian Masalah Receh Sebenarnya Tapi Dengan Masalah Receh Ini Setan Bisa Mengubra Abik Rumah Tangga Seorang Muslim Demikian Ikhwah Banyak Berdoa Kepada Allah Semoga Kita Istiqom Di atas Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Ikhwah Kita Akhir Dengan Doa Keputul Majlis Subhanak Allah Alhamdulillah Astaghfirullah Astaghfirullah Wa Tuhu Bula Assalamuala Alam Muhammad Wa ala Alihi Wa Ashabi Ijma'in Wa Akhir Da'wan Alhamdulillah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah